Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan tanpa henti. Mari terus kita jaga dan pupuk api semangat ini agar tiap tahun kemerdekaan kita semakin berarti. Bangga menjadi bagian dari tanah air yang merdeka, marilah kita terus berjuang dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Tepat di hari ini pada perayaan 17 Agustus tahun 2023, bersama-sama kita merayakan semangat juang para pendahulu yang telah menjalin harapan menjadi kenyataan. Saatnya kita terus mengukir sejarah dengan semangat kolaborasi dan inovasi untuk mengantarkan bangsa ini menuju punca kemajuan. Mari kita jadikan momen bersejarah ini sebagai tonggak baru dalam perjalanan kebangkitan menuju masa depan yang gemilang. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Belanda menjajah Indonesia lebih dari 350 tahun. Kemudian Jepang datang ke Indonesia pada 11 Januari 1942. Kondisi ini menyebabkan Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ini kerap kali direkme dalam sebuah film. Salah satunya berjudul Merdeka 1945 atau Murudeka 17805. Adalah film drama perang yang dirilis tahun 2021. Film ini adalah film hasil kolaborasi rumah produk film dari Jepang dan Indonesia. Film ini berlatar pada zaman Perang Dunia Kedua di mana setelah Jepang mengalami kekalahan, sekelompok tentara kekaisaran Jepang di Jawa memutuskan untuk ikut berjuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Cerita film ini menampilkan sisi lain dari masa pendudukan Jepang di Indonesia yang banyak dilupakan oleh generasi muda, yaitu adanya peran andil sukarelawan Jepang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Namun film ini menuai kontroversi besar saat dirilis di Indonesia tahun 2021. Kontroversi besar ini terjadi karena adanya adegan di mana seorang perempuan Jawa tua mencium kaki tentara Jepang sambil menceritakan salah satu bait dari ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Murdeka 17805. Bagi kalian yang tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada tahun 1941, properti Jepang di Amerika Serikat dibukukan sehingga ekspor minyak ke Jepang dilarang. Karena penghubungan dan tekanan ekonomi dari Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda, Jepang mengalami krisis dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris untuk membela diri demi nasib bangsa mereka. Kemudian di bulan Maret tahun 1942, kita diperlihatkan pendaratan tentara kekaisaran Jepang di pantai Jawa yang langsung disambut perlawanan keras dari tentara kerajaan Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Walaupun pasukan Jepang mendapat perlawanan yang sangat keras, mereka berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Belanda di pinggir pantai ini. Kesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Lennan Shimazaki bergerak maju lebih dalam lagi. Dengan penuas pada mereka terus melangkah hingga mereka sampai di sebuah desa. Kedatangan Shimazaki disambut dengan nuansa mistis oleh para penduduk yang didahului oleh seorang nenek tua yang langsung mencium kakinya sambil menceritakan salah satu bait dalam ramalan jaya bayah yang telah turun-temurun di pulau Jawa ini. Dengan berbahasa Indonesia, si nenek mengatakan bahwa bangsa kulit kuning akan datang dari timur untuk membebaskan Jawa dari penderitaan yang sangat panjang. Setelah semua perkataan si nenek ini diterjemahkan oleh teman setianya yaitu Yamana, membuat Shimazaki langsung terdiam dengan cerita si nenek tersebut sehingga ia bersimpati kepada penduduk desa, Shimazaki berjanji akan membebaskan Jawa dari penjajahan dan membebaskan para penduduk di pulau Jawa dari penderitaan seperti yang telah diramalkan. Saya akan datang untuk menunggu Anda. Saya akan mengalahkan orang-orang kulit kuning. Di Jawa ini, ada orang yang berwarna yang berwarna yang berwarna. Ada orang yang berwarna yang berwarna yang berwarna. Saya akan menunggu Anda yang berwarna yang berwarna yang berwarna. Kemudian cerita berpindah ke sebuah markas Jepang di Jawa untuk mencegah perang besar yang akan memakan korban besar di kedua belah pihak, Kapten Kataoka menyarankan kepada Shimazaki untuk menyusup ke benteng Bandung yang sudah menjadi markas besar Belanda sekaligus markas gabungan tentara Blok Sekutuh untuk merekomendasikan penyerangan tanpa syarat mereka kepada tentara Kekaisaran Jepang. Walaupun Shimazaki terwujud dengan perintah ini, ia harus menerima misi berbahaya ini dari kaptennya. Di malam harinya, misi menyusup ke benteng Bandung pun dimulai. Shimazaki melancarkan misinya ini bersama Yamana. Di sini Yamana menyamar sebagai penduduk desa dan menghambat sebuah truk Belanda yang sedang menuju ke markas Belanda. Dengan menyamar sebagai konvoy pasokan, Shimazaki dan Yamana berhasil melewati gerbang benteng. Namun setelah melewati gerbang benteng, Shimazaki ketahuan dan ia menjelaskan tujuannya datang ke benteng ini. Setelah melewati tegangnya penjagaan dan pengepungan oleh para serdadu benteng, dengan sukses, dia berhasil meyakinkan leknan Jendral Heinter Porten yang memimpin pasukan tentara Hindian Belanda kala itu. Di sini Shimazaki menyuruh Jendral Heinter Porten untuk menyerah dan jika tidak menyerah, Angkatan Udara Kekaisaran Jepang akan membombardir benteng Bandung ini dan pastinya banyak bakal korban. Mendengar perkataan ini, Jendral Porten meminta Shimazaki agar pasukan Jepang menahan serangannya karena ia harus berunding lebih dulu dengan gubernur jendral yang memiliki Wewenang. Akhirnya, Shimazaki menerima alasan itu lalu ia pergi dari benteng Bandung ini. Kemudian di tanggal 9 Maret tahun 1942, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kekuasaannya kepada Jepang. Namun setelah penyerahan itu, terjadi perdebatan antara Kekaisaran Jepang dengan Markas Pusat tentang kebijakan militer yang akan dijalankan di Pulau Jawa. Dan sampai akhirnya, perdebatan ini berakhir untuk sementara waktu dengan dijalankannya kebijakan garis halus. Untuk sementara ini, Jendral Hitoshi Imamura mengizinkan bangkitnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan membuntuk organisasi pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Shimazaki untuk menjadi pemimpin Seiden Dojo atau sebuah organisasi pelatihan militer untuk para pemuda Indonesia yang akan menjadi bagian dari unit asing pasukan khusus sentara ke-16 Jepang. Di tanggal 8 Januari tahun 1943, upacara pembukaan Seiden Dojo diadakan. Dalam upacara ini, Shimazaki berpidato kepada pemuda Indonesia yang bergabung menjadi anggota Seiden Dojo. Shimazaki mengatakan bahwa tentara Kekaisaran Jepang saat itu sedang berperang untuk mengembalikan Asia ke tangan orang Asia. Indonesia juga sudah ketinggalan segala aspek dikarenakan dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Shimazaki berharap para pemuda Indonesia bisa mempelajari segala sesuatu yang akan diajarkan karena mereka akan segera menjadi tentara yang kuat demi membebaskan Asia bersama-sama. Di sana juga Shimazaki memperkenalkan Sersanto Sukamoto yang akan melatih mereka dalam menembak musuh serta menyusun strategi tumpur. Sedangkan Leknan Miyata akan mengajarkan mereka berbahasa Jepang serta sejarah Indonesia dan urusan internasional lainnya. Dalam pelatihan yang sangat keras dan disiplin, mulailah muncul tiga anggota Seiden Dojo yang menonjol yaitu Nurhadi, Asep, dan Parto. Muncul juga Aryati, seorang perawat yang dengan antusias mendukung gerakan kemerdekaan. Pelatihan yang mereka jalankan di Seiden Dojo membakar semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang sampai mati demi kemerdekaan Indonesia. Ketika jam istirahat, Sersan Sukamoto menghampiri pemuda Indonesia yang sedang beristirahat. Semua pemuda dengan sigap langsung memberi hormat. Namun di sini, Nurhadi sama sekali tidak menunjukkan kedisiplinannya, sehingga Sersan Sukamoto langsung menghajar Nurhadi karena sikapnya. Di malam harinya, saat Sersan Sukamoto memeriksa para pemuda Indonesia di kem mereka, Sersan Sukamoto melihat kalau Nurhadi tidak ada di kemnya. Sehingga di esok harinya, Lennan Shimazaki dan Yamana datang ke rumah Nurhadi. Di sini Shimazaki meminta Nurhadi kembali ke kem pelatihan. Namun Nurhadi menolak perintah tersebut karena ia tak terima dengan perilaku kasar dari Sersan Sukamoto. Dikarenakan Nurhadi terus menolak perintah Sersan Shimazaki, Sersan pun bertindak kasar pada Nurhadi karena ia tidak mengerti situasi yang akan mereka hadapi nantinya. Jangan lupa untuk beritaan sehingga. Saya tidak mengerti itu, mereka yang beri untuk mencoba. Saya tidak mengerti itu! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Singkat cerita, kini Nurhadi kembali ke kem pelatihan, namun ia harus menerima hukuman berdiri di tengah lapang. Begitu juga dengan Sersan Shimazaki. Walaupun Sersan Shimazaki sebagai pimpinan di kem ini, ia juga tetap menghukum dirinya sendiri karena Sersan Shimazaki menganggap kesalahan anak buahnya juga kesalahan pimpinan. Keesokan harinya, para pemuda Indonesia kembali menjalankan pelatihan keras. Melihat semangat yang membara, membuat Shimazaki yakin bahwa mental para pemuda Indonesia tak akan tergoyahkan dalam peperangan merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa bulan di bawah pendudukan Jepang, situasi Jawa pun mulai berubah. Mulai terjadi konflik-konflik antara masyarakat Jawa dengan tentara Jepang, seperti yang dialami Parto. Parto ripukuli oleh Kapten Hamamura, seorang kapten tentara Jepang yang ingin menggoda Ayu, adik Parto yang masih remaja. Mengetahui Parto dihajar sampai babak belur, membuat Nurhadi marah. Dan di malam harinya, Nurhadi langsung menghajar Kapten Hamamura di depan para warga. Kesokan harinya, karena peristiwa tadi malam, pihak tentara Kekaisaran Jepang merespon peristiwa ini dengan negatif. Maka dari itu, petinggi Kekaisaran Jepang memutuskan untuk membubarkan Sainendojo. Keputusan ini pun sempat ditantang Zimazaki. Ia merasa marah dengan atasannya, namun bagaimanapun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di bulan Juni tahun 1942, pasukan Jepang kalah dalam beberapa pertempuran melawan pasukan sekutu. Soekarno, pemimpin nasionalisme Indonesia dengan antusiasme, mendorong orang-orang Indonesia untuk mendapatkan kebebasan dengan kemerdekaan. Maka dari itu dibuntuklah tentara sukarela yang disebut dengan PETA atau Pembela Tanah Air. Tangan dan liat, mari kita pergi dan kita berjaga. Mari kita berperang bersama kita. Mari kita reput kemerdekaan dengan tangan kita. Dan mari kita jaga tanah air kita. Tanggal 10 Oktober tahun 1943, tentara PETA diresmikan. Namun setelah pembentukan tentara PETA, lewat radio mereka mendengar informasi dari Kaisar Hirohito bahwa Jepang kalah berperang dan menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu. Atas kekalahan Jepang, kini PETA dibubarkan. Namun Shimazaki yang merasa berhutang janji untuk membantu kemerdekaan Indonesia, ia ingin mempertahankan PETA untuk membela kemerdekaan. Tetapi setelah dicegah oleh Kapten Kataoka, dia menjadi bimbang untuk mengambil keputusan. Apakah dia berpegang dengan komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang dan tunduk kepada tentara sekutu? Atau membantu PETA dalam meneruskan perjuangan mereka? Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pejuang kemerdekaan Indonesia berkumpul dan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Indonesia berkumpul dan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia berkumpul dan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Setelah pembubaran PETA, terjadi perdebatan sengit antara para anggota PETA dengan Shimazaki. Para pasukan PETA yang diwakili Nurhadi, Parto, dan Asep menginginkan supaya persenjataan pasukan Jepang yang telah menyerah diserahkan kepada PETA untuk digunakan dalam perang melawan tentara Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Namun perintah ini ditolak karena Shimazaki harus berpegang tuguh pada komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang. Dan Shimazaki juga mengatakan bahwa tentara Jepang diperintahkan oleh tentara sekutu untuk membubarkan semua misili di Indonesia dan juga diperintahkan untuk melucuti semua persenjataan mereka dan menyerahkan semuanya kepada tentara sekutu. Mendengar itu membuat pasukan PETA sangat kecewa, terutama Nurhadi, Parto, dan Asep. Kalau begitu, kenapa tidak mau ikut? Watashi Hamada Nihonggun Nesukikan Yadu. Begitu, sungguh mengecewakan. Daripada diserahkan kepada Renggogung, lebih baik diserahkan kepada Watashi Tachi. Apa Taichou pikir kita bisa menang tanpa senjata? Kalau begitu, akan kami rusak gunung senjata dan lainnya. Nurhadi, tunggu. Ada apa? Merdeka atau tidak merdeka? Ini menentukan nasib Indonesia. Tidak! Tidak mungkin meraih kemerdekaan hanya dengan melakukan kerusuhan. Kita harus mempunyai martabat sebagai bangsa Indonesia, Nurhadi. Di bulan September tahun 1945, setelah pembubaran pasukan PETA, kini pejuang kemerdekaan Indonesia membentuk milisi Gerlia yang hanya bersenjata bambu runcing dan senjata seadanya untuk menghadang invasi Inggris dan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Dalam peperangan yang hanya menggunakan bambu runcing, mengakibatkan banyaknya korban dari pihak Indonesia. Dikarenakan banyaknya rekan mereka yang gugur, Parto, Nurhadi, dan Asep akhirnya menyusup ke kem tentara Jepang untuk merampas persenjataan tentara Jepang dengan paksa. Walaupun diancam dengan todongan senjata oleh Nurhadi, Zimazaki tetap bersikuku dengan pendiriannya untuk mematuhi perjanjian pernyerahan yang telah ditanda tangani tentara Jepang dengan tentara sekutu. Namun kali ini, Nurhadi tidak akan mundur sebelum mereka mendapat senjata yang mereka butuhkan. Sehingga hampir terjadi pertumpahan darah antara Nurhadi dan kawan-kawan dengan prajurit penjaga gudang senjata. Dalam situasi menegangkan ini, Zimazaki tak ingin melihat para mantan rekan-rekan petanya serta para prajuritnya Matisya-sia. Zimazaki akhirnya memberi semua persenjataan yang ada di barek tersebut ke tangan para Gurliya Indonesia. Setelah memberi semua persenjataan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia, Zimazaki ditangkap oleh tentara sekutu karena ia dianggap sudah melanggar perjanjian penyerahan. Setelah diinterogasi, kemudian Zimazaki disiksa oleh seorang perwira investigasi Belanda. Di malam harinya, setelah selesai disiksa, Zimazaki dikurung di dalam sel dan akan dihukum mati. Namun di tengah malam ternyata Parto, Asep, dan dua temannya mengendap-endap masuk ke markas kutu untuk membebaskan Zimazaki. Kini Zimazaki berhasil dikeluarkan dari sel, namun mereka ketahuan dan di saat itu juga para Gurliyawan Indonesia datang ke markas kutu untuk membantu membebaskan Zimazaki. Terima kasih telah menonton! Dalam pertempuran malam ini, Zimazaki berhasil dibebaskan. Tetapi hal ini harus dibayar mahal oleh pejuang Gurliya Indonesia dengan gugurnya banyak personel Gurliyawan. Salah satunya, Parto. Pengorbanan Parto dan para pejuang untuk membebaskan Zimazaki membuat Zimazaki sadar bahwa pilihan hidupnya sebenarnya telah dia putuskan ketika dahulu mendengar ramalan dari sang nenek tua sehingga ia memutuskan untuk ikut berjuang bersama para Gurliyawan Indonesia. Film dilanjutkan dengan kisah Lennan Miyata yang semestinya akan pulang ke istri dan putrinya di Jepang. Malah ditangkap dan disiksa dengan kejam oleh tentara Belanda dengan tuduhan telah mengorganisir operasi pembebasan Zimazaki. Setelah disiksa berhari-hari, dia akhirnya menyerah dan mengakui tuduhan-tuduhan bohong yang dituduhkan sambil memprotes tindakan dari tentara Belanda yang lebih kejam dari tentara Jepang karena telah menjajah dan membunuh selama lebih dari 350 tahun di Indonesia. Kisahnya berakhir di tiang eksekusi regu tembak setelah menulis pesan terakhir di dinding sel tahanan bahwa dia bahagia Indonesia merdeka. Di sisi lain, Zimazaki yang telah memutuskan untuk tidak kembali ke ibunya di Jepang terbaring sakit oleh malaria. Dia terbangun dengan dijaga oleh Ariyati di sebuah persembunyian tentara Gerilia Indonesia. Dia dipertemukan kembali dengan rekan-rekan tentaranya yaitu Sersan Sukamoto dan beberapa prajurit lainnya. Di sana juga ada Yamana yang membawa kabar sedih tentang kematian Lennan Miyata dalam tahanan Belanda. Berita ini semakin membulatkan T.K. Simazaki untuk memenuhi janjinya dalam berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Beberapa hari kemudian, setelah pesta pernikahan dengan Ariyati di sebuah dusun berlatar di sekitar Magelang, di puncak Candiborobudur, mereka menyatakan cinta. Dan Simazaki menyatakan kepada Ariyati tentang tekadnya untuk turut berjuang sampai mati demi merebut Yogyakarta yang merupakan ibu kota darurat Republik Indonesia kala itu. Pada tahun 1945, pertempuran berdarah di Yogyakarta akan dimulai di mana seluruh pasokan Republik Indonesia dan pejuang gerilya yang dipimpin Nur Hadi dan Simazaki turun ke medan perang untuk merebut Yogyakarta dari tentara Belanda. Serangan tersebut dibalas oleh pihak Belanda dengan mengerahkan pasukan Angkatan Perang Kolonia Hindia Belanda. Dalam pertempuran berdarah tersebut, satu persatu pejuang kemerdekaan Indonesia mulai berguguran karena kurangnya persenjataan. Dimulai dengan Kawamura yang gugur tertembak ketika mengibarkan bendera merah putih di truk konvoy pejuang kemerdekaan yang memasuki Yogyakarta. Sementara itu, Yamana berakhir tragis ketika menyelamatkan seorang anak kecil yang tersesat. Kemudian diikuti Sersan Sukamoto dan satu prajurit bernama Kuriyama yang gugur setelah dibrendel peluru di tengah membaranya medan pertempuran. Kemudian terakhir dari Asep yang gugur mengibarkan bendera merah putih di tengah medan tempur yang dipenuhi ledakan artileri. Pengorbanan Asep yang patriotik tersebut membakar semangat Simazaki dan Nurhadi yang kemudian turut maju memimpin pasukan Gerlia untuk mengakhir perang berdarah tersebut bersama dengan banyak pejuang kemerdekaan yang lainnya. Sampai mati, Nurhadi! Tentara kemerdekaan yang telah mencapai kemenangan, Nur Hadi dan Zemazaki merenungkan perjuangan yang telah mereka lalui. Mengenang pengorbanan teman-teman mereka yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Nur Hadi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dahulu hanya bayangan sebagai impian. Kini telah tercapai karena pengorbanan para pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk peran andil dari para perwira Jepang yang dengan sukarela berperang bersama mereka. Namun tak lama dari situ, kisah Zemazaki berakhir setelah dia tertembak peluru penembak runduk yang nasibnya juga berakhir di ujung gunto Nur Hadi. Zemazaki menghumbuskan nafas terakhirnya diiringi tangisan Ariati dan nyanyian Indonesia Raya oleh Ayu yang diikuti oleh Nur Hadi dan semua pejuang gerilia yang menyaksikan kejadian tersebut. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Anakku, Nabi, Ku, Yang Kucinta, Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Beberapa tahun kemudian, di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta, Fumiko Putri Leknan Miyata menaruh karangan bunga di makam Zemazaki dan Miyata didampingi oleh Ariati dan Nur Hadi yang kini telah berada di usia senja. Dan film pun selesai. Murudeka 17805 dikenal sebagai film drama perang yang dirilis pada tahun 2001. Namun, film bertema perjuangan kemerdekaan Indonesia ini justru dilarang tayang di tanah air. Kontroversi itu karena adanya adegan di mana seorang perempuan Jawa tua mencium kaki tentara Jepang sambil menceritakan salah satu baik dari ramalan Jaya Baya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa. Walaupun diproduksi dengan dana besar dan kerjasama Jepang dan Indonesia, film ini tidak beredar luas di Indonesia karena alasan politik. Dan perlu teman-teman tahu bahwa semua adegan dalam film ini hanya gambaran untuk dijadikan bahan pelajaran. Selebihnya kita harus kritis kembali kebenaran atas sejarahnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya Akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.